Hai, berjumpa lagi kita di dalam channel ini. Oke, pada hari ini apa yang admin ingin kongsikan kepada anda semua berkaitan dengan isu-isu panas di mana admin baru saja menjumpai isu ini. Jadi sebelum admin mula, bantu admin tekan butang subscribe, tekan juga pada butang lonceng supaya anda semua tidak ketinggalan info-info penting yang akan admin salurkan di dalam channel admin ini. Terima kasih. Tajuk yang admin ingin sampaikan kepada anda pada hari ini berkaitan dengan Roni Liu mengumumkakan maafnya kepada Ketua Pembangkang Dewan Undangan Negeri Dun Selanggor. Jadi sebelum admin mula, jangan lupa bantu admin tekan butang subscribe. Berita sepenuhnya. Shalom, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Pelik Roni Liu Tian Keo hari ini membuat permohonan maaf secara terbuka kepada Ketua Pembangkang Dewan Undangan Negeri Dun Selanggor. Susulan kekeluruan mengenai projek penerbangan bakau memperbitkan Perbadanan Kemajuan Pertanian Selanggor PKPS. Saya ingin meminta maaf kepada Ketua Pembangkang Datuk Rizam Ismail BN Sungai Air Tawar kerana pada sesi lalu beliau membangkitkan isu PKPS yang membabitkan kawasan pantai di kawasan dun beliau. Dalam sesi itu, saya rasa saya percaya projek itu bukan diluluskan Kerajaan PH tetapi selepas semakan didapati projek itu diluluskan oleh Kerajaan PH jadi saya minta maaf katanya semasa persidangan Dun Selanggor di sini hari itu. Media melaporkan Rizam pada sesi Dun sebelum ini mendakwa Kerajaan Negeri tidak mengambil inisiatif memulihkan tanah paya bakau yang sepatutnya dijadikan projek kelapa sawit secara besar-besaran membabitkan PKPS di kawasan kampung Datuk Hormat Sungai Air Tawar sekitar 2008 Beliau didakwa kawasan berkenaan dibiarkan selepas pokok bakau ditebang namun dakwaan itu disangkal bekas eksko pelancongan alam sekitar teknologi hijau dan hal ehwal pengguna Elizabeth Wong yang menafikan kelulusan penebangan bakau diberikan selepas pekatan rakyat mentarbir Sekian saja info-info rikas dari admin pada hari ini Bagi yang baru saja melihat channel ini jangan lupa bantu admin tekan butang subscribe tekan juga pada butang lonceng supaya anda tidak ketinggalan info-info penting yang akan admin salurkan di dalam channel ini terima kasih kerana menonton!